Berikut prediksi starting line-up, head-to-head dan kabar tim jelang pertandingan Atletico Madrid vs Barcelona di pekan ke-16 La Liga Spanyol. Laga tersebut akan dihelat di Stadion Wanda Metropolitano, pada Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan jalannya pertandingan dapat disaksikan melalui live streaming Bainsports. Laga nanti diprediksi akan berjalan alot dan penuh kejutan, jika melihat dari 5 pertemuan terakhirnya dari kedua tim. Berikut rekor head-to-head dari kedua tim. Atletico Madrid lebih unggul dengan memetik 2 kemenangan dan 1 kali tumbang dari Barcelona dalam 5 pertemuan terakhir. Namun, musim lalu Atletico juga sukses menumbangkan Blaugrana 2-0 saat bermain di kandang. Atletico Madrid saat ini menempati peringkat 4 kelasemen La Liga dengan mengumpulkan 27 poin dari 15 laga, dan tertinggal 11 poin dari Barcelona di posisi teratas. Oleh karenanya, jika mampu mengalahkan Barcelona, selisih poin Atletico Madrid dengan Blaugrana bakal semakin dekat. Peluang kemenangan mereka pun cukup terbuka karena bakalan tampil di depan publik sendiri. Dalam laga terakhirnya, Atletico Madrid yang sukses memetik kemenangan atas LC, dan Real Oviedo di Copa del Rey, bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Barcelona. Hal itu penting bagi Los Rojiblancos agar bisa bersaing di papan atas kelasemen La Liga. Sementara itu, Barcelona gagal memetik kemenangan atas Espanyol, saat memulai awal kompetisi di La Liga. Blaugrana juga harus menang susah payah saat menghadapi tim divisi 3 Liga Espanyol Inter City di Copa del Rey. Berikut prediksi formasi dan kabar dari kedua tim. Dalam laga nanti Atletico Madrid tak diperkuat Mario Hermoso, back 27 tahun itu harus absen karena skorsing. Selain itu, Barcelona juga dipastikan tidak diperkuat Robert Lewandowski, dan Jordi Alba. Dua pemain tersebut mendapat kartu merah saat Blaugrana bermain imbang dengan Espanyol di laga terakhir La Liga 2022-2023. Inilah prediksi formasi dan perkiraan susunan pemain dari kedua tim. Atletico Madrid diprediksi akan memakai formasi 5-3-2. Jan Oblak, Nehuel Molina, Stefan Safik, Jose Gimenez, Felipe, Reynaldo Mandafa, Rodrigo de Paul, Geoffrey Kondogbia, Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Joao Felix. Sedangkan Barcelona diprediksi akan memakai formasi 4-3-3. Marc-Andre Terstegen, Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri, Ousmane Dembele, Ansu Fati, Ferran Torres. Jika melihat dari 5 pertandingan terakhirnya dari kedua tim, bisa dibilang keduanya sama-sama kuat. Akan tetapi jika melihat rekor head-to-headnya dari kedua tim, Atletico Madrid akan memenangkan pertandingan dengan skor tipis 2-1.